Sementara itu pemirsa seorang wanita cantik di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban penyeraman air keras oleh salah satu kekasihnya. Ironis, wanita yang diduga memiliki 4 orang kekasih ini tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Jasad Sumijah alias Imah terbujur kaku di kamar mayat rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Warga pondok Benowo Indah, Surabaya ini tewas setelah disiram cairan kimia oleh seseorang. Wanita berusia 42 tahun ini sebelumnya ditemukan terjatuh dari sepeda motor di jalan lakar santri Benowo, Surabaya dengan luka melepuh di tubuhnya. Menurut polisi, wanita paruh bayak ini juga diketahui memiliki 4 orang kekasih. Korban dijemput sama temannya yang namanya Panggilan Goyo. Korban itu diajak pulang dan terpulang, tapi di jalan raya yang bungkal, dibuntuti sama seseorang dan disiram air keras. Motif sementara kami dalami ada hubungan asmara cintas di 4, antara 4 orang dari korban yang boncek sama dibuka pelaku yang nyeram. Hingga kini aparat kepolisian telah mengamankan pria bernama Handoyo yang membonceng korban. Sementara 2 pelaku bermotor yang menyeramkan air keras, saat ini masih dalam pencarian polsek lakar santri. Nur Syafi'i, MNC Media Surabaya, Jawa Timur